Malam pun kembali datang, saatnya Kang Deddy beristirahat. Sebelumnya tak lupa pria ini berserah diri kepada Sang Esa. Pagi pun menjelang, matahari mulai menampakkan sinarnya. Kang Deddy kembali menjalani hari barunya. Akhir-akhir ini, pria ini memang menjadi pembicaraan banyak orang. Penyakit anehnya telah menjadi perhatian dunia. Media pun seakan mengerumuninya. Kang Deddy dengan sabar melayani mereka. Secercah harapan pun kembali menghiasi kalbunya. Harapan saya itu ya besar juga. Harapan saya ya besarnya mau ada orang yang mengubati. Makanya saya harapan besar. Tadinya saya sudah putus asa. Sudah putus asa itu ya mungkin ini adik saya gak bisa sembuh. Kata saya itu gimana. Hidup Kang Deddy pun mulai berubah. Apalagi sejak kedatangan kami dari tim kejamnya dunia. Ya, hari ini kami bermaksud mempertemukan kembali Kang Deddy dengan putranya Entis yang sudah berpisah sekian lama. Kami pun bertandang ke rumah Entis di desa Sangguling. Kesehariannya hanya bekerja di ladang milik salah satu kerabat ibunya. Kehidupan Entis pun terbilang sepi. Sang ibu pergi ke luar negeri untuk bekerja. Sang adik telah tinggal dengan suaminya. Kehidupannya hampir sama dengan Sang Ayah. Dalam benaknya terkadang Entis sering memikirkan kondisi Sang Ayah yang tengah sakit. Kaurus. Salah seorang paman Entis mengantar kami menemunya untuk mengajak bertemu Sang Ayah. Tak lama kami pun pergi meninggalkan rumah menuju ke kediaman Sang Ayah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kala itu Kang Dede tengah menikmati buka puasanya. Kedatangan Sang Putra tentu saja disambut suka cita. Maklum telah sekian lama Kang Dede merindukan putranya ini. Keakrapan pun langsung mengalir di antara mereka. Dengan penuh cinta Entis memijat ayahnya. Mereka bercakap hingga malah menjelang. Kau mau, anaknya pengen dari sini. Kau Kang Dede sendiri, pengen gak anak balik di sini? Ngerawat Kang Dede main sama Kang Dede? Iya, pengen. Cuman anaknya gak mau. Malam pun kembali datang. Saatnya Kang Dede beristirahat. Sebelumnya tak lupa pria ini berserah diri kepada Sang Esa. Dalam doanya, setangkup harap ia panjatkan. Semoga ia segera dipertemukan kembali dengan kesembuhan. Doa Kang Dede seakan terjawab esok paginya. Beberapa kendaraan termasuk ambulans tiba di kediaman Kang Dede. Mereka berencana untuk langsung membawa Dede ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk segera menjalani perawatan medis. Rupanya kondisi Dede menarik perhatian pemerintah. Hingga bermaksud meneliti penyakitnya lebih lanjut. Harapannya pun kembali merebak. Terutama di hati ayah Kang Dede. Orang tua yang senantiasa mendampingi anaknya dalam kondisi apapun juga. Setidak mimpi kini kembali menyemai di hati Kang Dede dan keluarga. Setelah 15 tahun berkubang dan berjuang dalam penyakit aneh ini, akankah Kang Dede bisa disembuhkan kembali? Akankah dia bisa hidup normal seperti layaknya manusia yang lain? Terima kasih. Terima kasih.